Bismillahirrahmanirrahim Halo lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dulur Ketemu lagi dengan Pondoh Custom Kali ini kita itu mau sedikit penjelasan tentang Pengecatan pada media plastik seperti ini ya Plastik sejenis ini biasanya tidak di cat Karena dia itu berfungsi, tujuannya itu banyak sebagai benturan ya Biasanya sering terjadi benturan atau buat ditekuk-tekuk gitu Kalau di cat itu biasanya gampang pecah atau gampang ngelotok pada saat di cat Jadi untuk tahapan pengecatan pada media plastik seperti ini Itu tidak seperti pada media-media plastik biasa Seperti untuk koper motor ataupun pada media besi Itu beda aplikasinya ya dulur Oke dulur, untuk penanganan model plastik seperti ini Jadi kita akan menggunakan yang namanya PP Plastik Primer Transparan ini Ini digunakan sebelum masuk epoksi Kalau untuk bodi-bodi koper mod biasa itu pakai epoksi Langsung itu tidak apa-apa Tapi kalau yang untuk model jenis plastik seperti ini Itu harus di PP Primer dulu Ikut kemana Ini kita semprotkan tipis-tipis Nanti kita ulangin 2-3 kali ya Yang penting merata Keseluruh plastik ini Sebelum naik epoksi Ini nanti meresap kok lho Terima kasih telah menonton Nah, kurang lebih seperti ini Terima kasih telah menonton Oke dulur, seperti itu tadi ya Sedikit penjelasan tentang penggunaan PP Primer PP Plastik Primer Fungsinya itu seperti itu ya dulu ya Kurang lebih Sebagai perekat antara media dan epoksinya Karena beberapa jenis plastik itu Karakternya sangat licin Dia itu untuk menghindari daripada pecah Jadi dibuatnya licin tanpa penggunaan cat Oke dulur, semoga videonya bermanfaat Tetap jaga keselamatan Anda di jalan Dan salam satu aspal Tschüss PP Plastik Primer Terima kasih telah menonton!